Intro Halo teman-teman, ketemu lagi pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu OpM, Operational Amplifier Nah, saya bagi dalam beberapa bagian, jadi yang pertama OpM itu merupakan suatu komponen elektronik yang berperilaku seperti pengontrol tegangan oleh tegangan atau bahasa inggrisnya itu Voltage Control Voltage Source Maksudnya apa? Jadi, kalau digambarkan ya di sini, ini adalah simbol dari OpM, bentuknya segitiga begini Kemudian ini kan, ini bagian input ini di sini Nah, kemudian ini bagian outputnya Nah, kita bisa mengontrol tegangan output dengan mengontrol si tegangan inputnya Nah, itu yang disebut sebagai Voltage Control Voltage Source Nah, komponen elektronik ini, si OpM ini maksudnya ya OpM ini dapat melakukan operasi matematika Nah, ini hebat juga nih si OpM ya Ada 6 operasi yang bisa digunakan ya Atau yang bisa dilakukan oleh si OpM Yang pertama adalah penjumlahan Jadi, dalam hal ini Maksudnya adalah kita bisa menjumlahkan tegangan inputnya Sehingga nanti outputnya jadi bagaimana Kemudian yang kedua Kita bisa mengurangi tegangan Jadi, input tegangannya ada berapa gitu Kita bisa cari selisihnya Kemudian kita bisa juga melakukan perkalian Ya, pembagian Diferensiasi Dan yang terakhir adalah integrasi Nah, ini sangat bagus sekali Kenapa? Karena Bayangin nih, ada suatu komponen elektronika Yang bisa melakukan 6 operasi matematika seperti ini Nah, itu kan suatu yang hebat sekali Pada awal-awal penemuan OpM ini Itu sangat mengemparkan dunia Dan ini menjadi dasar dari Berbagai komponen elektronik yang ada saat ini Nah, selanjutnya kita akan bahas ya Tentang Seperti apa sih OpM itu Nah, kalau di pasaran Bentuknya Dia seperti IC ya Kotak seperti ini ya Nah, terus Gimana sih cara kita melihat kodenya Jadi, ada bagian yang Bentuknya kayak gini ya Setengah lingkaran ini Sorry, setengah lingkaran ini Nah, ini adalah si referensinya Kemudian kita membacanya Itu dari kiri ke bawah Kemudian Ke kanan Ke atas Nah, arah bacanya begini Ini ada simbol 1, 2, 3, 4 Dan seterusnya sampai si 8 Nah Terus, bagaimana ketika kita Mengerjakan dalam Suatu rangkaian analitik ya Jadi Daripada menggambar dia dalam bentuk kotak seperti ini Kita biasanya Gambar dalam bentuk simbol Seperti ini ya Simbolnya segitiga Nah Bagian yang sini Ini sebagai tegangan input Kemudian Bagian yang ini Nomor 6 Ini adalah si Outputnya Nah, teman-teman Perhatikan disini Ada tanda negatif Dan tanda positif Ini menyatakan Inputnya berupa apa Input negatif Atau input positif Nanti ini juga Yang membedakan Antara Inverting Dan Non-inverting Amplifier Oke ya Cukup jelas Kemudian kita lanjut lagi Ke bagian yang Sebelah sini Nah Ini Mempermudah kita nih Ceritanya Ada yang namanya Rangkaian Equivalent Op M Kenapa harus ada Rangkaian Equivalent Op M Teman-teman Lihat ya Jadi Dalam suatu Device Atau alat yang kecil Seperti ini Itu dalamnya itu Tidak sesederhana Cuman ada resistor Dan Dan transistor Gitu-begitu Atau yang lainnya Tidak Tapi Rangkaiannya sangat kompleks Terdiri dari berbagai Gerbang-gerbang logika Ya Yang disusun oleh Banyak sekali transistor Nah Agar mempermudah Kita dalam menganalisa Maka Dibuatlah Sesuatu Rangkaian Equivalent Atau rangkaian Yang setara Dengan Suatu Op M Yang kompleks Nah ini sangat Mempermudah kita Nah Rangkaian Equivalent Op M ini Itu Digambarkan Seperti berikut Jadi ini ada RI itu adalah Resistor input Atau Hambatan input Oke Saya tulis dulu ya Hambatan input Kemudian Ada juga Yang namanya RO Ini adalah Hambatan output Oke betul sekali ya Hambatan output Nah kemudian Ada disini VO VO output ya Disini Nah Kemudian disini ada VD VD ini Selisih dari V1 Minus V2 Gitu ya Ini adalah Tegangan outputnya Nah disini juga Bisa kita lihat ya Jadi saya tulis dulu Tadi udah VD sama dengan Oh sorry Ini V2 Minus V1 ya V2 Minus V1 Nah kemudian Si V0 ini V output ini Atau tegangan output Itu sama dengan Suatu nilai Kita sebut namanya A Dikalikan dengan VD Nah A ini adalah Suatu Konstanta yang disebut Sebagai gain Atau Istilah bahasa Indonesia nya itu Berapa sih Penguatan yang terjadi Gain nya Jadi Gain itu Kita membandingkan Antara V output Dengan V inputnya Nah gitu kira-kira ya Teman-teman Pada video selanjutnya Kita akan membahas Tentang Op M ideal Jadi Rangkaian ekivalen Op M ini Bentuknya seperti ini Nah kemudian Kalau Teman-teman lihat Bagian yang ini Bagian yang ini Itu kayak Suatu Rangkaian Tevenin gitu ya Nah kita Akan Membahas nanti Pada video selanjutnya Tentang Op M ideal Op M ideal Nah jadi Nanti analisisnya Tidak Tidak Menggunakan Rangkaian yang Kompleks seperti ini Kita akan Menggunakan Beberapa Aturan yang Digunakan pada Op M ideal Tujuannya untuk apa Untuk mempermudah Kita dalam Menganalisa Suatu rangkaian Listrik Yang isinya Ada Op M idealnya Oke teman-teman Sampai disitu Kalau ada Pertanyaan Atau Komentar Boleh komen ya Nanti Sebisa mungkin Akan saya jawab Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya